Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bapak Guru Hebat di seluruh mesantara Perkenalkan, saya Rozana Uliya Rosbianti, Kepala Sekolah SD Negeri 09, Kecamatan 5 Kota, Kampung Dalam, Kepaten Padang, Kepalaman, Sumatera Barat Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan mikro-teaching yang telah saya lakukan kepada rekan guru di sekolah Pada pembelajaran berdifrensiasi dengan menggunakan model learning station yang memanfaatkan sumber belajar digital Situasi awal yang kami hadapi adalah kurangnya motivasi murid dan rendahnya inovasi dilakukan oleh guru Murid sering-sering tidak kukuh dan tidak bersemangat dalam proses pembelajaran Akibatnya, proses pembelajaran tidak maksimal dan tidak disuai dengan kebutuhan belajar murid Sebagai Kepala Sekolah, saya berupaya untuk mengajak rekan guru untuk memberikan fokus pembelajaran sesuai dengan minat Profil belajar dan gaya belajar murid Salah satu rupaya tersebut adalah memberikan inspirasi kepada rekan guru melalui kegiatan mikro-teaching Pada pembelajaran berdifrensiasi dengan memanfaatkan model learning station yang memanfaatkan sumber belajar digital Kegiatan diawali dengan memperkenalkan model learning station kepada rekan guru Berupa sintaks atau langkah-langkah kegiatan Di sini guru diharapkan dapat memahami bagaimana menerapkan model pembelajaran learning station di kelas Ada pun sumber belajar digital yang dipakai adalah rumah belajar, buku digital atau buku campdickwood.co.id Serta penggunaan games EduCatPlay Kegiatan mikro-teaching bersama rekan guru di awalnya berdoa Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran dan melakukan icebreaking Untuk memetakan pengetahuan awal murid dalam mempelajari sebuah konten Maka guru melakukan asesmen awal pembelajaran melalui aplikasi kuisis Jangan lupa inginkanING Pada kegiatan impi pembelajaran, murid dibagi menjadi 3 kelompok untuk menempatkan 3 stasiun pulang. Stasiun 1, murid belajar untuk menengahkan video cerita fiksi di rumah belajar, di belajar.endikbud.co.id Pada stasiun 2, murid membaca buku digital. Ada banyak pilihan buku yang dapat digunakan oleh murid. Pada kategori pembelajaran kali ini, buku yang dicari telah buku cerita fiksi. Buku digital dapat ditemukan di buku.endikbud.co.id Pada stasiun 3, murid dihajak untuk bermain games pembelajaran. Ada banyak konten materi yang dapat dipilih oleh murid. Tentunya disesuaikan dengan konten yang sedang dipelajari. Salah satu aplikasi games yang dapat digunakan adalah Edupeplay. Langkah berikutnya adalah, murid berotasi kestasiun yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dengan sumber belajar digital yang berbeda-beda pula. Demikian kegiatan mikro-teaching yang jelasnya dilakukan di sekolah. Semoga dapat membawa perubahan cara yang lebih baik dan berkembang-kembang bagi ekran guru.